Penampilan buruk Presiden Amerika Serikat Joe Biden melawan rivalnya dari Partai Republik Donald Trump saat debat yang berlangsung Kamis, 27 Juni 2024, mengguncang Partai Demokrat. Kondisi itu juga mendorong beberapa ahli strategi untuk bertanya apakah Partai Demokrat harus mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menggantikan Biden sebagai kandidat mereka. Melansir Reuters, pendukung Biden berharap debat pada Kamis malam akan menghilangkan kekhawatiran bahwa Presiden berusia 81 tahun itu sudah terlalu tua untuk masa jabatan berikutnya. Namun dalam debat yang berlangsung selama 90 menit itu tampaknya berdampak sebaliknya. Biden dan Trump, 78 tahun, sama-sama menghadapi kekhawatiran mengenai usia dan kebugaran mereka menjelang pemilu 5 November 2024. Namun dua faktor tadi lebih membebani Biden, dalam penampilan debat perdana, Biden tampil dengan suara yang serak. Selain itu, Biden tampak terburu-buru menyampaikan beberapa pokok pembicaraannya di panggung debat, tersandung pada beberapa jawaban dan terdiam pada jawaban lain. Sekitar pertengahan perdebatan, ahli strategi Partai Demokrat yang menangani kampanye Biden pada tahun 2020 menyebut penampilannya sebagai bencana. Tidak ada cara untuk memutarbalikan hal ini, penampilannya didiskualifikasi, kata seorang penggalang dana terkemuka dari Partai Demokrat yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya kepada Reuters setelah acara tersebut. Saya memperkirakan penggalangan dana akan mengering, uang mengikuti antusiasme, kata dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.